Hai, ini Daniel Tetangga Kamu. Akhirnya kita bener-bener main ke tetangga kita. Itu banyak rekod. Ini kayaknya masih zaman kita dijajah gitu. Mereka udah ngelarin viril ini gitu. Wow, Justin Bieber bisa masuk? Yo, what's up? Di sini Daniel Mananta dan yang pastinya selamat datang kembali di Daniel Tetangga Kamu. Channel YouTube gue pastinya hanya ada di Daniel Mananta Network. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Oke, seperti biasa gue akan ngobrol dengan tetangga gue dan kita akan ngobrol tentang perjalanan spiritual, tentang kehidupan, dan kali ini agak sedikit spesial. Karena gue akan bertamu langsung ke rumah tetangga gue. Kalau misalnya gue kasih tau siapa tetangga gue kali ini, kalian langsung tau nih. Dia adalah seorang legendaris. Mungkin gue cuma bisa kasih teaser itu aja. Oke, gue sekarang kayaknya harus pake sepatu dulu deh. Oke, gue akan memakai pakaian gue sekarang. Memakai pakaian gue, memakai pakaian gue. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Baik, so. Here I am. Udah di mobil, udah siap. But anyway, guys. Gue pengen bilang terima kasih banyak dulu kepada kalian semua yang udah subscribe. Daniel tetangga kamu. Tapi kalau misalnya ada teman kamu, atau mungkin kamu sendiri yang lagi nonton ini, belum subscribe ke Daniel Manatan Network, langsung aja klik tombol subscribe. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menyebarkan kebaikan. So, here we go. I'm out of the house. Jadi pertama kali banget ketika gue ketemu si sosok orang ini. Ini awkward banget sih. Cuman gue saat itu ke studio rekamannya Agnes Moe untuk album pertamanya dia. Well, actually nama dia saat itu Agnes Monika. Dan abis itu gue ketemu si beliau ini yang lagi ngurusin albumnya Agnes. Mungkin salah satu single-nya. Dan abis itu gue ngobrol-ngobrol. Itu pertama kali gue ketemu. Gue actually udah tau si sosok beliau ini dari kapan-kapan. Gue udah ngefans juga sama dia. Dan gue starstruck parah ketika pertama kali ketemu. Dan itu aneh banget. Bener-bener kayak... You know, deg-degan parah gitu kan. Dan ternyata orangnya emang bikin deg-degan. Gue emang agak sedikit deg-degan ke rumah dia. Dan ngobrolin soal perjalanan spiritualnya. Karena perjalanan spiritualnya itu sangat dalam. Dan gue penasaran banget karena dia melewati hidup ini yang penuh dengan rollercoaster. Masalahnya semua orang tau bagian hidupnya dia itu seperti apa. Semua orang tau naik turunnya hidup dia seperti apa. Jadi gue penasaran aja gitu. Gue pengen ngobrol sama dia dan belajar sama-sama lah ya. Itu kan intinya. Sampai juga di sini. So happy ini. Kayak rame banget ya. Ada mobil. Ada apa nih rame-rame gini? Kalian kira-kira udah bisa nemak loh. Nih tetangga gue siapa. Hai. Ini Daniel. Tetangga kamu. Halo. Eh, Pak D. Mana? Ada janji? Oke. Kayaknya kalian udah bisa nebak ya. Gue ke rumah siapa? Sudah ada. Lagi ngapain ya? Lagi itu? Gede-gede. Lagu lama tapi ini versi baru. Jadi maksudnya untuk Youtube-nya? Untuk Youtube-nya dia. Seru banget. Terima kasih banyak. Oke. So, Mas Donny. Kita. Ini apa? Tos ala Corona. Tos ala Corona. Lo kasih lighting ya gue ya. Oh, gila. Luar biasa. Profesional banget. Ah, I love it. Jadi sekarang kita mau gimana nih? Sekarang kita mau ke atas. Untuk berbincang-bincang soal spiritualisme. Iya, betul banget. Terus terang saya sebenarnya agak males bicara spiritualisme. Karena Daniel Manta yang ngajak. Jadi saya mau. Luar biasa sekali. Iya, karena saya takut ketahuan kalau saya itu orangnya spiritual. Oh, sepertinya. Saya sebenarnya gak kepingin. Oh iya. Tapi beda loh. Beda loh. Nanti, ya nanti kita bahas lah di atas ya. Oke. Siap kalau gitu. Iya, Mas Donny yang ini deh. Ini tempat lo syuting Youtube ya? Yang mana? Di nanti ini. Oh iya kayaknya, bener. Yang biasanya lo kayak buku-buku. Iya, bener. Oh, ini gak kendap sih. Oh, ini gak kendap sih. Oh. Akhirnya kita bener-bener main ke tetangga kita gitu. Konsepnya record store. It does look like a record store, oh my God. That's a lot of records. Ada berapa banyak record-nya di sini? Di sini yang belum masuk ke sini CD. Oh. CD dan kaset. Tapi punya juga koleksi CD kaset. CD di sebelah situ nanti. Lagi on progress. Lagi DVD musik. Ini DVD musik. Itu yang luar biasa. Gila. Gila. Film ini loh, musik loh. Iya. Film tapi gak ada. Ada. Ada juga. Sini tempatnya. Ini masih ada nih. Wow. Justin Bieber bisa masuk ke. Dulu kamarnya Via. Besok gue jamin gue kewet semua. Mengejutkan. Amat Dhani ada poster Justin Bieber. Dulu kamarnya Safiya. Tapi gue nge-fine sama Justin Bieber. Jadi kayak gini nih rumah musik sih nih. Dimana-mana record. Ah, gila. Ini. Fenel. Mostly Indonesian. My goodness. Gak denger di sini. Apa yang favoritnya Fenel? Banyak. Eh ini. Favorit channel. Apa filmnya gue ya. Ah, Zedid Kronco. Oke. Mau dong, mau dong. My goodness. Roma Irama pun sampai ada tanah-tanahnya juga di sini. Gila. Wow. Gila suara ini. Gila suara ini. It's amazing. Gue setelin rekaman Indonesia. Tahun 1970-an. Ini kayaknya. Kayaknya. Inspirasinya Cardigans. Gw dengerin ya. Cardigans yang love me, love me. Gitu kan? Itu yang album yang baru ya. Lu mesti dengerin Cardigan yang lama-lama. Cardigan awal lagunya kayak gini nih. Gue jujur gak ngedengerin Cardigan yang lama sih. Bulan pun nama Teti Kadi. Sadis. Ini lu baru beliin semua apa? Emang dari dulu sebelumnya udah ada? Sudah. Hampir 10 tahunan lah. Baru mulai koleksi itu ya. Susah gak sih airnya? Sudah. Pasti lah. Ya lu mesti koleksi lah. Tapi koleksi lah. Itu kan Indonesia banget, men. Iya, iya. Tapi ya adalah part-partnya Indonesia yang mananya. Gak semuanya harus kayak gini juga. Ya apa nikmatnya vinyl sama kaset atau CD? Jadi gini. Piringan hitam itu kan dia seperti CD sebenarnya kualitasnya. Ini gak ada CD-nya, bos. Kalau ini ada CD-nya, gue beli CD-nya. Jadi gak ada produksi CD-nya. Tahun 70-an belum produksi CD. Kaset ada. Iya, tapi kaset gak sebagus ini suaranya. Kualitasnya beda. Ini kan kualitas master. Iya, iya. Seandainya kita punya perusahaan untuk bikin CD lagi, bisa. Dengan ini. Ini bisa kita bikin CD ini semuanya. Iya, iya. Tapi ya sampai mau beli. Iya. Banyak. Sangat, sangat. Nish. Nish. Tadi gue merinding sih. Ngedengar lo nyanyi lagu Kamulah Surga-Surga Aku yang video klipnya lo sama anak lo juga gitu. Dan sekarang mereka udah gede-gede gitu. Oh, nah ini nih. Ahmad Dhani nih kalau misalnya YouTube-YouTube-an di sini nih. Ini bukunya asli semua apa ada yang palsu? Gak asli. Gue pikir ada yang pajangan. Gak tau di dalamnya itu kayak apa. Puji banget gue liat yang itu. So, akhirnya Daniel Tetangga Kamu bener-bener main ke rumah tetangganya. Ini premier banget, perdana banget. Kita keluar dari rumah gue. Dan main ke rumahnya Ahmad Dhani. Bro, thank you banget. Udah mengundang gue ke sini. Main-main di tempat lo. Iya, gak apa-apa lah. Dan ini bener-bener sebuah kehormatan ya. Karena kayak kemarin yang pas awal-awal gue bilang kalau misalnya gue ngefans banget sama Ari Lasso. Gue ngefans banget sebenarnya sama Dewa. Dan gue juga ngefans banget sama lo gitu. Dan sekarang gue ada di rumah lo dan gue kayak. Yuk bisa ngobrol kayak gini aja. Ini udah sesuatu yang mind-blowing banget buat gue. So, thank you. So, anyway. Hari ini gue pengen ngobrolin soal perjalanan spiritual lo sih. Ini sesuatu yang pengen gue lurusin dulu nih. Spiritual itu beda sama religius menurut gue. Ya sama, gue juga sama. Religius itu mungkin adalah orang yang bener-bener patuh sama ritual. Tapi dimana kalau spiritual itu adalah tentang hubungan atau relationship kepada Tuhan secara pribadi. Nah, jadi gue pengen ngobrolin lebih banyak ke tentang perjalanan lo dengan Tuhan sih. Seperti itu sih. Gue sependapat sama lo. Soal spiritual dan religius. Religisitas. Gue lahir sebagai anak seorang ketua partai Islam. Kebetulan juga nama gue di antara saudara-saudara gue yang lain. Gue kan sembilan saudara. Kakak-kakak gue yang namanya gak ada yang berbau Islam gitu. Gak tau kenapa gue dikasih nama Ahmad. Dhani Ahmad Prasetyo gitu. Aku rasa sih, aku agak percaya nama itu adalah doa ya. Aku percaya nama adalah doa. Mungkin bapakku waktu itu mungkin baru mulai lebih dekat kepada Islam ya. Sehingga ngasih nama saya Ahmad Dhani. Dhani Ahmad Prasetyo. Dan menjebloskan saya ke sekolah Muhammadiyah. Jadi gue 6 tahun sekolah di dasar tuh ya memang cukup punya basic yang kuat soal macem-macem. Karena di SDM Ahmadiyah tuh diajarin fikih. Fikih tuh hukum Islam. Diajarin tareh. Tareh tuh sejarah Islam. Diajarin akidah. Akidah itu budi pekerti Islam. Jadi lumayan lah dipanding gak sama sekali. Dipanding gak sama sekali. Paling gak 6 tahun aku sekolah di Muhammadiyah tuh cukup menjadikan aku orang yang religius. Seperti yang kita bilang tadi di backchat. Sebelum tadi kita bicara. Saya mengalami fase yang namanya fanatik. Itu udah pasti. Itu normal. Fanatik tuh kayak lu menganggap agama lu paling bener dan paling spiritual daripada yang lain. Yang lainnya akan masuk neraka. Lu yang paling ya oke. Itu fanatik. Sampai kapan itu? Itu kira-kira ya sampe gue bersentuhan dengan yang namanya Tasawuf. Oke. Saya pernah denger Tasawuf ya? Belum. Belum pernah denger. Tasawuf itu ya spiritualism part of Islam. Beda sama hijrah gitu? Beda. 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 Kalau hijrah itu lu dulu gak religius terus lalu religius. Oke. Nah itu namanya hijrah. Kalau Sufism itu. The spiritualism part of Islam. Makanya namanya anakku kan Al-Ghazali. Ya. Al-Ghazali itu adalah tokoh Tasawuf. Tokoh Tasawuf ya Al-Ghazali. Terus Jalin Rumi. Ya. Syed Abdul Qadar Jailani. Itu nama-nama Tasawuf. Nah mereka memang itu lebih kepada spiritualism. Daripada kepada rutinitas. Rutinitas ibadah seperti yang lu bilang tadi. Relijiusitas tadi. Sekarang nih kayak jujur. Dewa itu mulanya dari lu umur berapa ya? 19 tahun. Berarti itu lu masih mengalami fase yang belum. Fanatik banget. Masih fanatik banget lah itu ya. Fanatik banget. Itu ada cerita lucu itu. Ari Lasso itu apa mungkin masih inget. Zaman-zaman sinakal kan. Bayangin aja. Dalam keadaan mabok aja. Aku gak mau liat salib. Gila gak? Fanatik banget ya. Cerananya Andar itu kayak ada salibnya gitu. Gue halusinit. Ceranamu ada salibnya. Buang. Bangar. Tapi lu lagi mabok. Tapi lu oke dengan Ari Lasso saat itu Nasrani sebagai vokalis dewa. Gak ada masalah. Kan sepupuku kan. Apa. Banyakan katolik. Banyakan protestan juga. Nama dewa sendiri itu sebenarnya. You came up with it. Ya waktu itu sebenarnya. Kan kumpulan nama-nama apa. Nama depan kan. Dhani. Iya. Erwin. Wawan. Andra. Awet atau dewa. Iya kan. Ya udah dewa waktu itu tahun 88. Oke. Nah terus akhirnya bikin album. Bandnya dewa. Judul albumnya 19. Oke. Tapi akhirnya orang mengira bandnya namanya dewa 19. Gitu. Salah kapra. Tapi ya udah terusin akhirnya salah kapra. Dewa itu gede banget ya. Dan ini actually ini pertanyaan gue. Yang pengen gue tanyain banget dari kemarin-kemarin gitu. Dewa itu gede banget. At that time. Semua orang itu bener-bener kayak. Memuja-muja. The band dewa. And yet at the same time. Lu sendiri kayak mungkin. Pernah kali ngerasain. Oh my God. Mungkin gue adalah dewa. Enggak juga sih. Aku terutama aku ya. Aku gak pernah memikirkan hal-hal itu. Cuman kadang-kadang. Kadang-kadang. Prestasi itu kan macem-macem ya. Kayak tahun 90-an prestasi dapet award. Tahun 2000-an prestasi dapet award. Prestasi itu kan namanya prestasi. Kadang-kadang ada prestasi-prestasi lain yang di luar itu gitu. Misalnya. Kayaknya kita ini memang band legend nih. Masa kita bikin tiket jutaan yang nonton banyak. Itu sangat satu prestasi lain lah. Itu sangat satu prestasi lain kan. Aku bukan pernah bikin konser tahun 2012 gitu kan. Di Jakarta itu tiket yang 3 juta itu lebih cepat habis daripada tiket-tiket yang lain gitu. Artinya. Saya gak liat itu pada kompetitor ya. Maksudnya band ya. Bukan kompetitor itu kan band. Maksudnya gini. Penggemar dewa itu kok hidupnya rata-rata makmur. Ini memang belum berada dibuat riset ya. Kok penggemar dewa ini rata-rata hidupnya makmur. Bayar tiket jutaan. Bisa. Sementara band lain gak kayak gitu. Itu kan harus ada logical explanation-nya. Kenapa gitu. Kan gak mungkin karena tiba-tiba gitu kan. Nah kadang-kadang kita sih gak merasa gak merasa. Itu sebuah hal yang dianggap dewa-dewa. Bukan tapi. Ya itu. Sampai saat ini yang menjadi prestasi tersendiri gitu. Meskipun sebenarnya kan dewa kan udah gak punya penyanyi gitu kan. Penyanyinya kan udah gak ada. Jadi kalau misalnya dewa main ya featuring Ari Lasso. Atau featuring Honce. Dan kemarin itu Ari Lasso bilang kalau dia sebenarnya mengeluarkan diri dari dewa. Iya kan. Tapi berita yang beredar. Itu sejak 1995 itu Ari Lasso yang sudah minta keluar. Karena narkobanya? Iya. Kita aja yang melarang. Kita aja yang gak mau kan. Lu bilang lu melarang-larang Ari Lasso untuk keluar. Itu kenapa? Padahal dia sendiri juga udah lumayan kecanduan banget saat itu. Ya karena kan konser kita kan banyak. Bayanginnya kalau kita di depan ada 100 konser. Ya kan tinggal di kali kita pendapatannya berapa kan. Terus tiba-tiba keluar kan kita gak dapet penghasilan. Itu aja sih. UUD juga. Ujung-ujungnya duit. Iya. That's good. Being real. Iya lah. Gue yakin lu gak nonton Youtube gue sih. Tapi disitu Ari Lasso sebenernya kayak membuat pengakuan gitu. Kalau misalnya lu juga sempat ngasih ultimatum ke dia. Dia bilang katanya. Dan apa, Ri kalau misalnya kayak gini terus nih. Lu dengan adiksi kecanduan narkobanya lu kayaknya. Saya banyak lupa sih cerita-cerita itu. Kemarin kita teleponan. Dia pernah cerita. Kalau dia dulu pernah mencari 500 ribu gak aku kasih. Aku udah lupa. Aku bukannya pelitri. Kita kan takut kalau misalnya aku kasih duit 500 ribu. Terus dibuat paket. Terus dia mati. Kita yang salah jadinya. Iya kan? Aku gak mau terlibat aja gitu loh. Iya kan? Kecuali lain cerita. Kalau misalnya dia sehat-sehat ya lain gitu loh. Tapi bagian cerita itu pun aku udah lupa. Ari Lasso itu masih orang yang banyak ingat gitu. Soal cerita-cerita. Dia lumayan fotografik memori. Aku udah banyak lupa. So, setelah itu lu sempet kayak khawatir juga ya. Dengan Once sebagai vokalis barunya Dewa. Oh iya sebelum album itu. Apa? Actually release gitu ya. Ya pasti ada ketakutan itu. Gue sampe ke bawah mimpi-mimpi. Sampe ke bawah-ke bawah mimpi. Oh wow. Mimpi. Abis seleng main. Dewa main. Penyanyi Once. Orang pada pula semua. Padahal suara dia sebenarnya juga udah oke. Enggak. Saya gak ngeraguin. Cuman kan. Apa kan ya. Apapun kan Dewa itu kan yang didengar oleh orang waktu itu kan suaranya Ari Lasso. Iya. Dengerin suara penyanyi lain pasti dianggap bukan Dewa kan. Apalagi kebetulan musik kita bener-bener beda waktu itu. Dari 1990-an ke tahun 2000 itu musik kita bener-bener beda memang. Switchnya dari Kirana ya? Kirana kayaknya terakhir ya sama Ari Lasso ya? Enggak. Elang. Elang ya? Album The Bass. Oh oke. Oke. Abis itu baru ke Once yang Republik Cinta. No. Wait. Bintang 5. Bintang 5. Ya. Ini VJ macam apa ya ini? VJ macam MTV. Iya. Udah lah. Makanya nge-YouTube sekarang. Udah bukan di MTV lagi. So gue pengen belajar justru hubungan lu dengan Tuhan ketika lu lagi ada di atas-atasnya saat itu. Terus terang ya, terus terang sebenarnya gue tuh punya terminologi itu sendiri sih tentang apa itu Tuhan ya. Oke. Mungkin gak sama dengan adik gue, mungkin gak sama dengan orang lain gitu. Tapi yang jelas waktu ngetop-ngetopnya dewa itu, aku sangat religius. Sangat religius ya. Meskipun masuk dalam wilayah Tasawuf. Jadi waktu itu tahun 90-an hampir setiap konser dewa ke kota-kota mana, aku selalu mendatangi Kiai. Oh wow. Oke. Iya, itu menurut aku itu, menurut aku itu aku religius. Kayak satu ritual yang lu harus datang. Oke. Iya. Jadi aku datang ke Kiai, datang ke Kiai sana, datang ke Kiai sana. Dan punya hubungan yang baik, dan rata-rata Kiai NU. Banyakan. Banyakan Kiai NU. Sampai akhirnya pada saat tahun 2000 aku ketemu seorang Habib yang juga menjadi mentor kula. Oke. Dalam spiritualisme atau Tasawuf. Jadi, waktu itu karena aku belum 40 tahun ya, aku cerita kepada Dul juga. Dul kan juga, akhirnya kan juga bermentor kepada mentor yang sama dari aku kan. Aku nasihatin Dul-Dul, kamu harus bermentor kepada seorang Habib, karena apapun ya kita gak punya pengetahuan. Tapi ketika usiamu sudah 40 ya, kamu harus fly with your own wings. Sama lah, itu yang terjadi sama aku ketika, ya ketika aku usia 40 tahun, itu memang menurut orang Islam, usia 40 tuh memang usia-usia yang spesial ya. Gue gak tau, kenapa orang Amerika bikin men's life. Life begins at 40. At 40, ya kan. Dan kebetulan Nabi Muhammad juga, apa, menjadi Nabi di usia 40. Kan waktu Nabi Muhammad hidup kan, Inggris belum ada bro. Gak ada Inggris waktu itu. Belum ada negara Inggris tahun 600 masehi. Jadi gue gak tau, orang Barat ini. Life begins at 40 itu gimana gitu. Ya, niru Nabi Muhammad. Yang jelas menurut gue itu ada benernya. Jadi, yang lu bilang tadi wisdom. Wisdom itu mungkin dimulai, dimulai dibuka itu mungkin ketika usia 40. Makanya, ketika aku masuk usia 40 tuh memang aku ngerasain ada semacam, apa, perang pemikiran gitu loh di dalam otakku tuh ada perang pemikiran daripada pengetahuan-pengetahuan atau info-info yang pernah aku terima dan bisikan-bisikan hati. Wow, this is interesting. What do you mean by that? Kayak, maksudnya bisikan hatinya lebih ke negatif, like pulling you down atau? Bisikan hati itu, misalnya kita belajar agama. Bahwa ini adalah ini gitu ya. Tapi, ternyata ketika masuk usia 40 memang, ya memang misterius buat saya gitu ya. Bisikan hatiku tuh, ya bertanya, apa iya? Kadang-kadang juga, kadang-kadang ngasih info sesuatu. Oh, ini maksudnya gini loh. Oh, ini maksudnya gini loh. Nah, dulu aku pernah dinasihatin sama tahun 2000, berarti aku umur 28 tahun. Kan aku sering bikin lirik kan, dan semua orang tau lah lirikku itu, kadang-kadang ngutip Khalil Gibran, kadang-kadang ngutip Jalurumi. Terus, my spiritual teacher itu, ngasih tau aku, kamu harus mulai belajar mengutip dari hatimu sendiri dong. Pada waktu itu aku belum ngerti maksudnya. Pada waktu 28 tahun tuh, maksudnya apa ya? Mengutip, mengutip dari dalam, jangan dari luar. Maksudnya kalau dari luar kan dari buku-buku ini. Iya, iya, iya. Dari head knowledge lah, itu ya. Dibaca, kalau dikutip. Kamu harus coba belajar mengutip dari dalam hatimu sendiri. Waktu itu, umur 28 aku belum paham. Luar lah lagu-lagu kayak Aku Cinta Kau dan Dia, Di Padu Tiga. Iya, iya. Itu masih kutipan-kutipan. Masih, ya oke. Nah, justru malah ketika aku usia 40 tahun, ketika aku berhasil mengutip dari dalam diriku sendiri, ada beberapa sih yang tidak kontroversial, tapi mesti kontroversial gitu. Jadi gak bisa aku tuliskan dalam sebuah lagu, yang tidak bisa aku tuliskan dalam sebuah buku. Cukup aku saja yang bisa menerima gitu. Karena menurut aku, memang spiritualisme itu gak sama. Tuhan berbicara kepada umatnya atau kepada makhluknya itu dengan bahasa yang beda-beda. Gak sama, gak mungkin sama gitu. Agree, agree. Jadi apa yang kita terima belum tentu sama sama orang lainnya. Apa yang terjadi ketika lu tasawuf? Apa yang tiba-tiba, ada perubahan dong, obviously. Iya, pergaulan lah. Itu pergaulan. Karena gini, jadi makanya bedanya saya dan teman-teman SMP dan SMA saya. Teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya, setelah lulus SMA mereka gak belajar agama lagi. Rata-rata gak pernah belajar agama lagi. Sementara saya memang gak tau kenapa agama dan sejarah itu menjadi kurikulum utama lah buat aku gitu. Jadi, lulus SMA aku tetap belajar agama, tetap belajar agama. Akhirnya ya, banyak kenal sesuatu-sesuatu. Akhirnya bersentuhan dengan masawuf. Bersentuhan dengan tasawuf, bersentuhan dengan para kiai, bersentuhan dengan para habaib, terus-terusan. Akhirnya membuat knowledge itu semakin banyak. Dan akhirnya, di dalam hatiku pun sendiri, akhirnya aku cukup berhasil bisa mengutip informasi dari dalam hati tadi itu. Again, like, sekarang kita maju dikit nih setelah dewa gitu. And ini sesuatu yang mungkin kalau misalnya di muslim itu perceraian gimana sih? Kayak sampai akhirnya lo harus berpisah sama Maya gitu. Itu kan sebuah apa, hukum ya. Di Islam itu memang, memang tidak ada doktrin bahwa menikah itu untuk selamanya gitu loh. Oke. Gak ada doktrin itu. Tidak ada doktrin itu. Jadi, itulah bedanya agama Islam dengan agama yang lain ya. Itu, like it or not gitu ya. Jangan lo gak suka, terus lo ngaco-ngacoin hukum Islam gitu. Itu udah, udah inilah. Tidak ada satu dalil pun di dalam agama Islam itu mendoktrin untuk bahwa menikah itu cukup sekali. Gak ada. Jadi, waktu itu, aku waktu itu usia aku kan belum 40. Jadi, belum punya pintu wisdom. Iya. Iya. Jadi, ya, aku tidak menyesali. Aku tidak menyesali. Karena, dengan perceraian itu, aku punya, sekarang punya istri baru dan punya dua anak yang, yang menjadi, apa, light of my life gitu kan. Iya. Aku gak pernah mikirin sebelumnya bahwa aku nanti akan punya dua anak lagi di usiaku yang seperti ini gitu kan. Jadi, aku gak pernah menyesali. Tapi, seandainya waktu itu aku sudah usia 40, ya mungkin gak seperti ini. Jadi, ya memang it was meant to be aja gitu loh. Iya. Gue penasaran sih, ketika lu menemukan berita bahwa si Dul, ada berapa, apa, berapa keluarga gitu yang, 7 keluarga gitu yang, meninggal juga gara-gara itu. Apa, like, apa yang berada di dalam kepala lu? Iya, gue, ya ini sebuah masalah harus gue tanganin gitu loh. Dan memang, gue bukannya sombong ya, maksudnya, maksudnya, it's not easy. Iya. Karena, abis peristiwa itu, hampir semua bapak-bapak datang sama gue. Iya. Mas Dhani, anak saya nabrak satu orang meninggal, saya aja udah, kayak orang gila mas, apalagi Mas Dhani 7. Iya. gue, gue gak ngerasa bangga, bukan, tapi, saya bangga bisa melaluinya dengan baik. Saya bangga bisa melaluinya dengan baik. Bisa mengatasnya dengan baik. Cukup membanggakan gitu ya, bukan saya bangga akan terjadi hal itu, enggak. Tapi ya, saya dikasih ujian sama Tuhan gitu. Dan cukup berat ujian itu. Itu berat banget. Dan saya melakukannya sendiri. Maksudnya saya tidak dibantu oleh ibunya Dul. Jadi saya melakukannya sendiri. Semua ngatasin keluarga ini, keluarga ini, kalau ada 1, 2, 3, sampai dulu, saya sendiri ngatasin biaya ini, ini semua saya ngatasin. Tanpa bantuan dari ibunya. Dul sendiri, gue gak tau nih, gue juga dapet informasi juga, kalau misalnya Dul sendiri belum ketemuin psikiater gitu. Maksudnya, untuk ngelewatin hal itu. Lu, tapi, mendorong dia untuk ketemuin. Jadi gini, saya selalu bilang sama Dul, ayah itu harimau, ayah itu singa. Kamu itu anak singa. Tapi karena dia tinggal sama ibunya, dia ikut psikiater. Oh, dia udah ke psikiater? Udah. Oh, gue pikir belum. Kalau aku, aku gak pernah setuju. Anakku Dul, ke psikiater. Aku bilang sama Dul, namamu itu Abdul Qadir Jailani. Harusnya psikiater ketemu kamu, itu malu. Namamu ini Abdul Qadir Jailani, lo kok berani-beraninya, psikiater nasihatin kamu itu, itu menurut saya, menurut saya gak masuk akal. Ya, tapi kan kayak, Ya, itu, itu, itu pilihannya Dul lah. Dia tinggal sama ibunya, ya itu cara didik ibunya yang seperti itu. Ngerti gak lo? Kalau cara didik kayak gue, gue gak ada. Gue akan didik keras bagi kan anak harimau, anak singa. Ya, ya, itu memang cara berbeda, cara, cara mendidiknya emang itu. Gue bingung aja bro, tapi misalnya gini, lo, gue yakin lo juga gak pernah kayak, kecelakaan dan membunuh orang gitu misalnya. Tapi kan kita gak tau gitu, kalau misalnya anak itu. Bisa, kalau dia tinggal sama saya, saya yakin bisa ngatasi masalah itu. Gue sendiri yang jadi psikiaternya, gue sendiri yang jadi gurunya. Oke, oke, that's just. kalau dia tinggal sama ibunya, ibunya gak bisa jadi gurunya, ibunya juga gak bisa jadi master of psikiaternya, tapi kan itu kan pilihannya Dul. Dul tinggal sama ibunya, ya itu udah pilihannya dia. Tapi ya saya cuma marah. Apaan kamu untuk psikiater? Kayak pernah suatu saat, suatu saat ya, di rumah ibunya, di Rukiah, aku ketawa ngakak, ngakak sengakakaknya, siapa yang berani ngerukiyah kamu itu? Namamu itu Al-Ghazali, Jaludin Rumi, Abdukutir Jelani. Kalau ada yang berani ngerukiyah kamu, itu orang gak tau diri. Lu bilang gitu. Rukiah itu apa sih? Kayak pengusiran roh jahat gitu misalnya. Kayak gitu lah. Exorcism lah kayak gitu. Kayak gitu-gitu lah. Itu ininya lah. Oke. Kita sering ngobrol gitu, di backstage idol, segala kayak gitu ya. Jadi, dan itu saat kita ngobrol itu, gue belum se-spiritual ini lah. Gue bener-bener kayak nyerep banget dari lu. Cuman, yang gue inget juga, ada beberapa saat spiritualmu, yang kayak, lu di mimpi aja itu bisa kemana-mana. Kayak, back to the past. Kayak gitu misalnya. Ya. Jadi, poinnya pertanyaan apa? Poinnya adalah, gue ketika lu lagi ngobrol seperti itu, lu juga bilang, gue lagi koleksiin banyak banget barang-barang kuno. Nah, gue ngerasa, dan gue juga agak-agak percaya, sebenarnya ada roh-roh di barang-barang kuno, yang lu beliin. Dan mungkin malah melekat di barang kuno tersebut, dan mungkin ada roh-roh tersebut, yang bisa, malah apa ya, kayak, meng-impact ke kita gitu. Enggak. So, itu dia, kalau misalnya kita ngomongin rukiah tadi itu, enggak, enggak. I could, I could understand, you know, kenapa seseorang mau ngerukiahin gitu misalnya. Enggak. Enggak seperti itu jalan pikirannya. Enggak seperti itu jalan pikirannya. Jadi, orang itu menjadi tangguh, karena dia punya ilmu kan. Ya kan. Kalau kita dulu kan, bayangan kita kan ilmu itu kan, bela diri, dimacob. Ya kan, mempahan ditembak. Itu kan ilmu kan. Nah, kalau aku sih, kebetulan aku juga punya guru yang, juga berilmu cukup. Dan aku juga punya, menurut aku ya, aku juga punya ilmu yang cukup gitu. Sehingga, apapun makhluk klenik-klenik, makhluk gaib, jin-jin yang ada di rumah ini, dari barang-barang tua, itu enggak berani sama gue. Enggak. Oke. Gue is the leader di tempat ini. Ya. Jadi, nah itu, kekuatan itu kan, enggak hadir begitu saja kan. Ketika gue umur 35, mungkin gue enggak kayak gitu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue sih juga bingung. Kenapa gue jadi berani? Ya. Ya. Misalnya kemarin, gue tidur sendirian disini, lantai tiga, lu belum pernah ke kamar gue sih, kamar gue serem. Oh. Itu berarti banyak rohnya dong disini, kalau misalnya serem. Ambil lihat sendiri. Ambil lihat sendiri. Wah, gue diajak sama Ahmad Dhani, ke kamar tidurnya. Thank you. Ranjang gue itu ranjang kuno, 1900 awal. Oke. Ranjang kuno beneran. Udah dipakai sama berapa, ya. Gak tau, gak tau berapa orang yang udah meninggal di ranjang itu. Ya. Dan, waktu kemarin, tiga hari yang lalu, sebelum bulan puasa, gue tidur sendirian, karena mulai tidur di rumahnya, sama anak-anaknya. Sering gitu lah, mulai kadang-kadang kan pengen tinggal sama anaknya, kan deket. Gue tidur sendiri di lantai tiga nih waktu itu. Tiba-tiba pintu gue, dibanting-banting, jedak, jedak. Gue bangun kan. Kalau orang lain mungkin terang takut. Iya. Kalau gue langsung gue ambil HP. Mau gue syuting. Mana nih? Iya. Oke. Dan gue kecewa banget, ternyata pintu gue yang sebelah sana kebuka, jadi dari angin. Kecewa gue. Iya, iya, iya. Ngerti gak? Lu mungkin pengen selfie sebenernya. Iya, sebenernya gue pengen syutingin itu pintu. Gue hanteng-hanteng sendiri. Kan kalau gue masukin YouTube gue, jadi terpandang. Iya. Iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Jadi, jadi gue sendiri bingung gitu. Apa, gue itu termasuk orang yang pede banget. Ya, bukan pede. Karena guru gue juga jagoan, jadi gue juga ikut pede kan gitu. Dan maksud gue gini, jadi kayak tadi yang gue ngomongin, kenapa lu dibawa mimpi ke, you know. Nah, itu. Itu kan mungkin roh tersendiri gitu, yang bawa lu ke situ. Bukan roh dari Allah gitu misalnya. Bukan roh suci gitu misalnya. Mungkin itu roh jahat gitu malahan yang, you know, taruh hal-hal yang aneh di otak lu. Dan keluarnya yang keluar bukan, bukan apa ya, yang keluar itu napsu. Yang keluar itu pride, ego. Bukan sesuatu yang suci gitu. Ya, selama kita hidup, kita gak bisa membedakan mana yang suci, mana yang gak ya. Sebenernya itu bakat. Jadi bakat ada beberapa, ada beberapa orang yang memang bisa bakat, untuk time travel, tapi melalui mimpi. Ada bakat. Cuman, pernah aku kan karena aku tidak mengasah. Karena aku memang gak mau ke situ. Tapi gue sering di review, itu namanya preview. Ngerti gak? Gue di preview, lu mau gak ke sini nih? Kalau lu mau, ya lu jalanin ini, jalanin ini, jalanin ini, lu bisa tuh kayak gitu. Ini gue itu, kalau menurut logika gue, itu preview aja. Gue di preview ini, balik ke tahun 62, tiba-tiba ada di Surabaya tahun, ratusan tahun depan, dan gue lihat gitu, di pantai Kenjeran, gedung-gedung tinggi, jalanan bagus, ini buset ini, Surabaya kok jadi kayak gini gitu kan. Gue juga pernah ke, satu kota Bogor ya, Bogor tapi udah kayak, Lipokarawaci. Jadi bener-bener rapi, kota Bogor, tapi rapi kayak Lipokarawaci. Ya, ya. Ya menurut gue, gue itu sebenarnya udah di previewin, sama mereka-mereka nih. Ya. Gitu loh, lu mau gak, tapi lu harus gini, lu harus gini gitu. Nah guanya ogah-ogahan aja. Gue suka juga kayak, konsep lu kemarin itu kayak, apa sih, lu sempet ngobrol sama gue soal, the speed of light. Oh. I think it's very beautiful, the way you describe it. Actually. Sebenarnya gue banyak lupa, ngomong apa sama lu, sebenarnya. Gue mencoba mengingat-ingat. Ngomong sabar ya. Nah, jadi gini. Jadi kadang-kadang, ini salah satu, salah satu apa yang gue dapet, bisikan dari hati ya. Gue kan selama belajar Tasawuf itu, sering banget gitu. Denger yang namanya, cahaya di atas cahaya. Bahwa, Tuhan itu adalah, cahaya di atas cahaya. Pokoknya, gak sama lah dengan cahaya lain. Aku tuh curiga. Aku curiga ya. Hatiku tuh, hatiku berbisik gitu. Jangan-jangan yang dimaksud ini, speed of light itu gitu loh. Karena toh juga cahaya juga. Kenapa disebut kecepatan cahaya gitu kan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang, sampai titik ini ya, sampai titik ini, itu menjadi, menjadi risetku tersendiri. Oke. Apakah ada korelasi antara speed of light, sama doktrin soal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah cahaya di atas cahaya. Karena, sebenarnya ketika, ketika kita sudah, apa, menaklukkan speed of light, ya sebenarnya, ya sudah selesai sebenarnya. Ya. Semuanya sudah selesai. Ya kan. Udah mati. roh kita pun juga mungkin, secepat cahaya tersebut gitu kan. Dan sebenarnya, setiap kematian itu, kita selalu, bersama speed of light. Hmm. Kira-kira, tadi kan lu bilang kayak, deskripsi Tuhan di mata gue, itu beda dengan deskripsi Tuhan di mata adik gue misalnya. Oh iya. Dan bisa berbeda-beda, mungkin berbeda dengan Kiai yang satu, atau berbeda dengan Habib yang satu. Karena, karena itu tadi, menurut gue Tuhan itu berbicara, kepada orang-orang yang memang, jaga aru sama gitu. Kira-kira Tuhan saat itu ada di mana, ketika lu di penjara? Gue waktu itu, berpikir, setiap manusia, itu harus mengalami yang namanya tafakur ya. Ya mungkin, penjara itu salah satu, salah satu cara Tuhan memaksa gue. Untuk berisolasi, dan tafakur gitu ya. Oke. Salah satu cara ini, lu duduk, lu diam, tafakur lah gitu. Iya kan. Tapi ya namanya gue, tetap nakal. Nakal gue. Nakal. Nakalnya gimana? Ya nakalnya, tutup nakal aja gitu. Ya tafakur gue caranya lain gitu kan. Gue punya cara tafakur yang, gak sama dengan orang lain. Gue gak percaya sih, karena gue ngeliat Ahmad Dan yang sekarang, beda dengan Ahmad Dan yang dulu sih. Makanya lu kayak, gue nakal man, pas lagi tafakur gitu. Tapi, emang, bener-bener lu nakalnya seperti apa? Ya maksudnya, apa, tafakur gue tuh, tidak seperti, seperti yang dipahami banyak orang, seperti dikira orang gue seperti apa. Enggak lah. Gue ini kan orang yang penuh energi. Jadi ketika badan gue ditahan, yang bergerak tuh, akhirnya kan otak gue. Ya kan. Energi tuh pindah ke otak gitu loh. Dan disitulah, gue manfaatin bener-bener gitu loh. Ya gue banyak dapet banyak hal, di dalam penjara tuh, banyak-banyak dapet banyak hal gitu loh. soal informasi dan pengetahuan ya. Ya memang sebenarnya, beberapa kali tuh gue memang, seperti diarahkan, untuk menuju pada satu, level spiritualisme gitu ya. Tapi ya, gue sendiri ada yang menolak. What? Oke. Sebenarnya, idealnya kemana? That level of spiritualisme. Ya, kalau kata gue, makanya kita mau, apa kalau mau menjelaskan ya, apa sih bedanya Nabi Muhammad, dengan yang lain-lain ya. Kalau kita bicara soal Bible ya. Jesus Christ, bisa ngidupin orang, mati kan. Terus, apa, Moses, bisa belah laut. Abraham, dibakar, kuat ya kan. Nabi Muhammad itu, dilempar batu berdarah bro. Oh ya. Dilempar batu berdarah. Makanya, kenapa, Nabi Muhammad itu agak sulit, dianggap, Nabi oleh, Kristiani atau Jewish, karena Nabi Muhammad, gak punya, kesaktian apa-apa. Makanya seperti, David sama Solomon kan, di dalam Bible juga, bukan Nabi dia. Ya kan? Dia hanya Raja, bukan Nabi. Karena, dalam doktrin Kristiani kan, Nabi itu haruslah punya, punya wonder. Ya kan? Mujijat gitu. Yang bisa membuat orang, jadi wonder gitu kan. Nah sementara Nabi Muhammad kan, enggak. Kalau disuruh milih, antara gue sakti, atau gue pinter, gue lebih milih jadi, manusia biasa aja gitu loh. Oke. Seperti Nabi Muhammad aja gitu loh. Ya itu kan, itu kan pilihan hidup kan. Bukan pilihan hidup. Ada beberapa orang, yang lebih milih sakti. Of course. Dan dia berhenti disitu. Akhirnya dia jadi, ngobatin orang. Ya kan? Dimana ada orang, ya itu, bisa ngobatin. Atau ada dimana, itu jadi penasehat. Kalau gue enggak mau. Lu, pas lagi di Cipinang, gitu ya. Lu sempat marah enggak sih sama Tuhan? Kayak, kenapa gue? Wah gue enggak pernah marah sama Tuhan. Begitu pun juga sebaliknya. Tuhan enggak pernah marah sama lo? Iya. Jadi lu enggak pernah ngerasa dihukum sama Tuhan. Biarpun kayak ke Cipinang pun juga sebenarnya enggak pernah dihukum. Enggak. Jadi apa itu? Menurut lu itu apa? Ya itu sebuah jalan yang harus gue lewati ketika gue mau sesuatu. Oke. Gitu. Itu ya Tuhan menjawab dengan itu. Lu mau ini? Ya ini jalannya loh ya. Ya udah. Wow. Gitu. Di Cipinang sendiri, ada hikmat tersendiri enggak yang lu dapetin? Banyak. Banyak. Ya gue ketemu banyak orang pintar disitu. Oke. Iya. Banyak orang pintar disitu. Ada S3 Migas, ada ahli-ahli finance, virologi ada disitu. Pengetahuan gue soal virologi makanya banyak tau karena gue bergaul tiap malam sama virologi. Makanya ketika ada corona gue langsung bisa baca. Ini mah sama seperti yang diceritain sama temen-temen kita di Cipinang gitu. Jadi Cipinang itu pusat informasi. Pusat segala macam informasi. Bahkan gue bilang sama anak-anak, kalau kamu naksir cewek ya, kamu kasih tau fotonya, kamu kasih tau IG-nya. Ayah bisa jawab, dia ada bandrolnya atau tidak. Dari temen-temen Cipinang semua yang mereka kayak udah ini. Wow. Oke. Hacker ya ternyata. Informasi itu mahal bos. Iya kan. Belum tentu ada di online. Jadi kadang-kadang banyak gue punya pengetahuan yang banyak orang enggak tau gitu. Yang semuanya ada disana. Iya, 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 iya. Jadi oke. Enggak, tapi kalau... Padahal itu bakal cuma 11 bulan loh. Bisa bayangin yang mereka yang bertahun-tahun disana. Ternyata yang masuk penjara itu kalau maling motor ya keluar dari maling mobil. Tama pinter. Nah kayak gue tahanan politik ditaruh disana ya keluar dari tahanan pinter. Iya, iya. Jadi apa? Dari tahanan politik bisa jadi... Jadi politisi yang lebih pinter gitu kan. Oh, oke. So you still consider yourself politician? Iya lah. Lu adalah politisi? Iya dong. Musik itu cuma part time? Musik itu hobi. Wow. Padahal ini mulai dari kapan sih sebenarnya si politisi ini? Ya sebenarnya darah itu udah ada kan. Papaku kan anggota DPR-GR tahun 68. Terus kakekku tentara nasional angkatan darat. Jadi ya memang... Ya dharmanya memang kesatria gitu. Jadi ya wajar. Kalau ini kita bicara Hindu ya. Bicara Hindu tuh memang dharmanya kakek nenek semua kesatria semua. Jadi ya wajar kalau dharmanya ingin berbakti pada negara itu ya... Itu sudah passionnya memang gitu. Gak bisa diboongin. Sebenarnya musik itu salah jalan sebenarnya. Salah jalan tapi sukses sih. Bisa bayangin kan. Salah jalannya sukses apalagi gak salah jalan. Apalagi back to the path. Back to the real path. How do you know? Siapa tau kalau musik itu ternyata is the real path. Maksudnya sekarang ini jadi... Kalau kita lihat DNA ya enggak lah. Bapakku kan politisi. Kakekku tentara. Ya mungkin kakek-kakek berikutnya juga tentara juga. Kita kan gak pernah tau. So what is... Yang jelas dua generasi di atasku tuh semuanya... Tentara. Kesatria. Dalam bahasa Hindu ya. Dalam bahasa Hindu kesatria gitu. Bukan maksudnya bukan waisa. Bukan pedagang. Ya, 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 ya. Lu sempet takut gak sih di penjara? Enggak. Gak ada takutan sama sekali? Oh ini ada satu cerita yang... ...menarik. Waktu gue naik... ...mobil tahanan. Kan Dul kan kebetulan pas dateng ke sidang. Dan dia ikut kan. Pernakan gue nangis. Si Dul juga udah mulai... ...gue panggil Dul. Nah ini tadi. Lion's Way. Lion's Way. Kamu ayah kasih tau ya. Gak usah penjara. Ini malekat maut dateng ketemu ayah. Ayah cuma senyum. Ambil nyawa aku. Kamu mesti belajar. Jadi kamu... You have to be tough. Kematian aja kamu tunggu. Apalagi cuma penjara. Kok ngajarin Dul ya gitu. Tapi ya Dul ya memang orangnya... Belum lah. Suatu saat nanti... He will become one. Ya. He will get it. Ya. Itu... Menurut gue... ...adalah cara lain untuk berserah sih. Sebenarnya. Ya. Artinya ya. Udah-udah berserah banget. Lu dari tahap dimana lu berserah sama Tuhan banget gitu. Pak berserah itu kan sebenarnya kan... Esensi dari Islam kan sebenarnya kan... Bahasa Inggrisnya kan... Islam tuh kan bahasa Inggrisnya kan surrender sebenarnya. Cuman itu tadi. Beberapa... Beberapa tafsir jadinya... Apa... Bahwa Islam tuh seperti ini. Padahal sebenarnya... Islam itu adalah surrender. When you surrender... Berarti ya lu Islam. Gitu loh sebenarnya. Gue sempet denger. Islam menyebar... Di dunia... Itu ketika Nabi Muhammad... Memaafkan... Ketika orang Mekah... Mereka lagi menyerang Mekah lah saat itu. Dan... Bukan menyerang... Conquer lah. Conquer. Right. Conquer Mekah. Dan emang udah saat itu... Kalau misalnya lagi zaman perang... Semuanya dibunuh. Mati. Gitu kan. Tapi Nabi Muhammad memaafkan. Dan ketika memaafkan... Itu... Si agama Islam itu... Jadi menyebar banget. Karena ini agama yang penuh dengan kedamaian. Penuh dengan cinta. Dan... You know... Dan pemaafan. Dan maksud gue... Itu... Itu esensi menurut gue dari Islam sendiri. Itu kecewaan Islam. Dan ketika menang. Ketika... Jangan lupa. Ketika menang. Orang suka lupa kadang-kadang itu. Bahkan Nabi Muhammad ngomong kok. Ketika dia ganggu di Mekah. Siapa yang ganggu Yahudi. Siapa yang ganggu Kristen. Itu berarti ganggu gue. Iya. Iya. Waktu Nabi Muhammad datang ke Mekah. Dia conquer. Itu kan apa. Triumph ya. Iya. Apa bahasa Indonesia yang triumph? Conquer. Kemenangan. Victory. Iya. Iya kan. Dia bilang sama semua. Orang-orang Islam. Jangan ganggu orang Kristen. Jangan ganggu orang Yahudi. Lu ganggu Kristen. Ganggu Yahudi. Sama aja ganggu gue. Jelas itu. Iya. Ketika menang bos. Tapi yet at the same time. Kalau gue berkuasanya. Gue jangan gitu. Tenang aja. Pasti itu. Gue jamin. Ini kisah aja kayak gue harus bayar jatah peranan gitu. Oke. Tapi beneran. Maksud gue. Itu kecewaan Islam. Dan gue pikir. Kita semua harus ingat. Memang iya. Dan the beauty of Islam. Itu bahkan di filmkan oleh Hollywood. Iya. Kingdom of Heaven. Nonton belum? Iya. Kingdom of Heaven. Iya. Itu kan gila. Orang Hollywood bikin film. Dia menceritakan soal beauty. Ya. Orang Hollywood. Memang orangnya. Apa ya. Dia gak mihal siapa-siapa ya. Memang ceritanya seperti itu. Gitu loh. Iya kan. Ya itulah. Apakah lu menemukan tujuan lu? Kayak tujuan hidup lu di dunia ini. Lu ketemuin gak? Iya. Berbeda gak sih? Maksudnya pas lu. Lu jadi musisi. Dan lu jadi politisi. Iya sebenernya ketika. Ketika semenjak masuk ke dunia politik ya. Gue punya bakat itu bisa masuk. Ke ruang pemikiran yang orang gak bisa masuk. Apa itu? Ya itu bakatnya itu. Gue gak masuk soalnya yang tadi barusan ngomongin. Jadi. Gue tuh punya bakat. Gue baru sadar gitu. Gue tuh punya bakat masuk ke ruang pemikiran. Yang orang lain gak bisa masuk ke situ. Kalau bahasanya Rocky Gerung itu. Sebenernya itu ilmu filsafat sebenernya. Tapi gue mencoba menyerahanakan gitu loh. Kalau. Menurut Rocky Gerung. Filsafat itu adalah. Think the unthinkable. Itu kalau menurut Rocky Gerung. Tapi menurut gue. Terlalu rumit lah. Gue tuh bisa masuk ke. Ruang pemikiran. Ibaratnya pemikiran itu adalah ruang-ruang kosong gitu. Gue punya bakat tuh masuk ke situ. Sementara orang lain gak bisa masuk ke situ. Terlalu gelap. Tinggal. Iya. Biasanya orang gak ngeh. Lu ngeh. Dan. You know. You make use of it malahan. Itu tuh bakat gue disitu gitu. Gue nemuin setelah gue terjun sendiri. Ke dalam dunia politik. Kalau gak terjun ya gak bisa. So. Dengan adanya Ahmad Dhani di dunia politik. Kenapa Indonesia menjadi lebih baik? Gue tuh pernah nulis lirik. Tahun 2002. Lagu Dewa judulnya Bukan Rahasia. Disitu ada tulisan gue sendiri gak tau tuh kodenya siapa. Gue lagi nyari juga. Bahwa segenggam kekuasaan tuh. Lebih berarti daripada sekeranjang kebenaran. Itu ada di lirik Dewatan 2002. Bukan Rahasia Bila segenggam kekuasaan. Lebih berharga dari sekeranjang kebenaran. Wow. Gue lupa tuh yang ngomong siapa. Entah itu. Apa. Khalil Gibran. Atau entah itu. Orang-orang Arab sebelumnya ya. Kan memang. Orang Arab kan memang dianugerahi dalam bermain bahasa. Dan memang. Gue punya banyak segudang kebenaran bro. Dan itu. Tidak ada artinya tanpa segenggam kekuasaan. Gitu ngerti gak? Gak harus kekuasaan gue sih. Bisa jadi kekuasaan temen gue. Bisa jadi kekuasaannya. Siapa nanti yang berkuasa temen gue. Gak harus gue yang berkuasa gitu. Tapi. Ketika kita memiliki. Kebenaran tanpa segenggam kekuasaan. Gak ada artinya. Sehingga menurut lo. Dengan mendapatkan kekuasaan ini. Akhirnya kebenaran yang lo punya. Iya. Akan bisa tersebaran. Misalnya gini. Misalnya kebenaran gue ya. Yang paling gampang. Kebenaran gue. Yang gak pernah. Diomongin orang-orang. Setiap. Dulu itu. Di pilkada DKI ya. Kebenaran gue itu. Pemimpin itu harus membangun peradaban. Oke. Bukan membangun jembatan. Itu tadi yang membedakan antara. Pemimpin. Kelas. Teri. Sama pemimpin kelas kakak. Pemimpin kelas kakak itu membangun peradaban. Itu kebenaran versi gue ya. Iya. Kebenaran versi gue ya. Untuk membangun peradaban. Kita butuh pemimpin yang punya. Pengetahuan. Knowledge. Soal peradaban. Kalau enggak ya gak bisa. Makanya gue selalu gak pernah mau. Indonesia. Jakarta mau dijadiin seperti Singapura. Gue gak pernah mau. Gue gak suka Singapura. Singapura tuh gak ada peradabannya. Lo cuma datang kesana belanja. Udah. Gak ada apa-apanya gitu loh. Terus kayak gimana. Gue mau kayak Amerika dong. Itu negara beradab. Itu membangun peradaban Amerika itu. Inggris itu membangun peradaban. Kalau gak ada. Orang-orang Inggris gak ada Beatles bos. Gak ada Queen. Gak ada Hollywood. Hollywood itu peradaban gitu loh. Membangun peradaban gitu. Gue gak mau jadi kayak Singapura, Jakarta gitu. Gue mau Indonesia itu punya peradaban. Gimana caranya? Lo harus cari pemimpin yang punya pengetahuan tentang peradaban. Itu kebenaran versi gue. Itu. Versi orang lain ya terserah. Iya. Iya kan? Kalau kita gak berkuasa ya kita gak bisa membuktikan itu. Iya. Baru gue pengen ngomong kayak. Itu dia kenapa lo butuh kekuasaan. Nah itu. Lo ngerasa. Kalau kita punya kekuasaan ya. Kalau kita punya kekuasaan ya. Gue bikin festival jazz internasional di Garut misalnya. Ya. Itu kan membangun peradaban itu sebenernya. Ya. Gue pengen 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 lihat gimana ya. Kalau orang-orang Garut dan sekitarnya nonton Cikorea gitu. Nonton jazz-jazz yang berat tuh. Gerti gak lo? Susah. Gapapa. Gapapa. Membangun peradaban ya emang seperti itu. Gak ada yang beli tiketnya juga. Gak tentu. Gak usah beli. Kita gratisin. Gratisin. Orang negara kaya kok kita kok. Iya. Kita undang aja kita gratisin mereka mainin di situ. Iya kan? Kalau perlu setiap Jakarta. Setiap malam minggu kita mainin. Apa grup-grup jazz terkenal di Amerika. Kita suruh main setiap malam minggu nonton Jakarta gratis. Buat orang Jakarta. Iya kan? Supaya mereka lebih beradab terhadap. Seni dan budaya gitu. Gue jujur ya. Kalau misalnya gue punya kesempatan untuk jadi presiden. Mungkin gue gak ambil kali. Gue gak punya kapasitas. Dan biasanya. Ini pekerjaan. Bukan cuma kita ngurusin. Negara ini untuk lebih maju. Tapi banyak banget politik-politik di dalam yang. Bikin kita jadi mundur gitu. Misalnya. Ini pekerjaan. Iya. Pastinya. Kamu harus menjadi pekerjaan. Iya. Itu dia. Itu pemikiran lu. Karena akhirnya. Jadi you need to be tough. Iya kan? Jadi to be tough. Dan gue udah pernah diuji kan. Di Cipinang 11 bulan. Itu acara-acara Tuhan menguji kan. You tough apa enggak gitu kan. Gue ngeliat lu sangat bineka tunggal ika sih. To be honest. Gitu ya. Ya karena gini ya. Gue udah bikin buku sih. Mungkin sebentar lagi beredar. Oke. Namanya apa. Itu pictorial book. Jadi buku foto-foto ada tulisannya gitu ya. Oke. Jadi gue nulis. Di dalam darah gue ini. Ya itu bisa jadi quote gue juga. Suatu saat. Di dalam darah saya ini mengalir darah Sunda. Darah Jawa. Darah Jerman. Darah Persian. Darah Inggris. Darah Portugis. Jangan menguliahi saya soal bineka tunggal ika. Jangan menguliahi saya soal bineka tunggal ika. Ya. That's. Ya. Udah gaduh-gaduh banget lah. Udah. Jangan ceramai saya soal bineka tunggal ika. Ya. Gitu. Dan maksud gue. Lu sangat Pancasilais banget. Right. Banyak orang soalnya. Yang mikir kalau misalnya. Apalagi tadi lu cekitain ke gue. Kalau misalnya tuntutannya. Ternyata. Ternyata fondisnya itu gitu kan. Fondisnya. Ke Tionghoa dan Nasrani gitu kan. Dan menurut gue. I don't know. I feel. Like. Sekarang ini. You know. Itu bagian daripada pembunuhan karakter bro. Dan itu bagian dari politik. Iya. Itu bagian pembunuhan karakter. Kalau emang itu. Apa fondisnya serius. Ya gue di. Di bantai habis di penjara bro. Di penjara yang Cina kan juga banyak. Iya. Jagoan-jagoan lagi. Mafia-mafia ini. Iya. Lu pikir disana gak ada orang Kristen yang jagoannya. Enggak ada. Dan gue punya bukti foto. Gue disana. Aman-aman aja. Bahkan gue dilindungin. Bahkan gue dikasih makan siap malam sama Tionghoa Tionghoa. Iya. Itu kan membuktikan bahwa fondis itu sebenarnya gak bener sama sekali gitu loh. Itu nanti suatu saat aja kita ceritakan. Mungkin ada satu terakhir lah. Buat para penonton Youtube gue. Ya sebenarnya. Kalau dalam agama Islam itu ada salah satu ayat. Tuhan itu bagaimana sangkamu. Kalau sangkamu baik ya Tuhan baik. Sangkamu buruk ya Tuhan buruk. Itu. Itu salah satu doktrin juga gitu. Jadi selama ini gue selalu berpasa gak baik sama Tuhan. Lu ngerasa Tuhan disayang banget sama Tuhan sebegitunya ya. Iya. Biarpun udah ngelewatin masuk penjara. Biarpun anak sempet kena musibah juga. Tapi tetep Tuhan itu masih sayang banget sama lu segitu. Pasti. Pasti Tuhan sayang sama gue. Orang manusia aja sayang sama gue kok. Sampai mau penjarain lo. Iya. Iya. Saking sayang ya itu berarti kan. Ada nih mau gue jariin gede nih. Gue mau pergi penjara gitu. Sadis. Yes. Dhani mau gue jariin besar ya. Luar biasa. Yes. That's an amazing. Itu reframing men. I love it. I love it. Dan tadi gue juga actually ditanya sama Medhi gitu kan. Kayak. Ini mas Dhani berubah gak? Personally menurut gue. There is something of you that change gitu ya. Maksudnya ini something yang mungkin gak perlu masuk di. Kemarin juga. Lula juga tanya sama gue. Mas Dhani masih berubah. Iya. Apa-apa perubahnya? Tambah pinter. No. No. Tambah bijak. Please. Masa sih. Let's stop saying pinter. Kalau itu bijak itu umur lah. I think so. Umur itu. Itu bukan karena apa. No sama pengalaman hidup juga. Pengalaman hidup juga. Karena I think penjara dan abis itu lo sempat. Pengalaman hidup dan apa. Pengalaman banyak baca juga sih. Pengalaman banyak baca, pengalaman banyak mendengar kisah-kisah orang atau kisah-kisah sejarah itu juga penting. Makanya, makanya, makanya dulu mamaku jamannya tahun 2007 ya, jamannya ribut-ribut itu, mamaku tuh sempat stres karena yang dia tau tidak seperti itu. Kenapa ini media jadi seperti ini? Kenapa kok kamu gini-gini, mam, mam pernah baca kisah Nabi Yosef gak? Nah, iya. Ya santai aja lah. Memang ini fase itu nih sekarang nih. Udah santai aja gitu. Nanti kan time will reveal. Actually, gue juga kaget deh. Pas lu kayak gitu karena I know you, you're not like that. I know you, kita sering ngobrol di backstage Indonesian Idol, you're not like that. Gitu, jadi. Iya lah. Exactly. Apalagi aku harus mau nikah. Knowing, mengi banget gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gue kasih gak gitu. Iya, thank you again. Gue suka banget, actually, ini pengakuan banget, gak tau nih untuk backchat atau apa, nanti kalau bisa lu mau videonya. Gue sering banget, actually, menjadikan lu contoh ketika gue ngobrolin soal Tuhan. Aneh banget. Jadi, orang-orang itu punya pandangan yang sangat miring tentang Tuhan. Gitu. Karena Tuhan ini kayak ada pencitraan tersendiri yang diceritakan oleh kayak ulama atau pastor atau apa-apa. Ya, itu kan metodologi kan. Right? Jadi, oke Tuhan itu adalah begini, Tuhan itu begitu, Tuhan itu begitu. Itu metodologi bagaimana menjelaskan, mengenalkan soal Tuhan. Metodologi. Betul. Balik lagi metodologi. Gue, dan gue sering banget, sering banget pake contoh lu, gitu. Karena gue kenal lu. Gue bilang gini, lu tau gak? Ahmad Dhani yang lu liat di TV, dan yang lu baca di media, itu beda sama Ahmad Dhani yang gue ketemu di backstage. Sering banget gue ngomong sama orang kayak gitu. Karena, karena menurut gue, Ahmad Dhani yang gue kenal secara personal, kita punya relationship yang bagus gitu ya. Dia sangat berat. Dia sangat lucu. Gila, becanaan dia itu bener-bener bikin gue ngakak sampe perut gue sakit gitu. Tapi, di TV, udah ada editornya. Udah ada pencitraan tersendiri, dan pendapat masyarakat sendiri. Sehingga akhirnya Ahmad Dhani yang lu liat di TV, is the edited version. Yang dibikin sama TV, pencitraan. Begitu juga dengan Tuhan. Ya kan? Karena, kadang-kadang banyak banget orang disini, gak punya hubungan relationship sama Tuhan tersebut. Sehingga mereka cuma tau, the edited version of God. Ya. Ya, jadi mereka akhirnya ngerasa Tuhan itu, wah maha penghukum. Gue kalau misalnya gak ke tempat ibadah, gue bakal dihukum. Atau kayak gimana, gue gak menjalankan ritual tertentu, gue akan dihukum. Gue akan ke neraka. Padahal, that's the edited version dari si ulama-ulama, atau mungkin pastor-pastor yang, apa ya, membuat image Tuhan segitu ya. Mereka gak sadar, mereka sudah mengedit. Tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Mereka gak berniat mengedit. Mereka gak berniat mengedit. Jadi, apa, apa, semuanya itu kan tafsir kan. Jadi ya, tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau gue ikut itu tadi, ada satu ayat tadi itu, Tuhan bagaimana sang kamu. Ya, ya, ya. Jadi itu sohe itu. Hadis sohe. Allah itu bagaimana sang kamu. Kalau sang kamu baik, ya dia baik sama kamu. Sang kamu jelek, ya dia jelek sama kamu. Tapi, bro, beneran, men. Please, men. Lebih bijak, men. Serius. Karena bijak itu dari hati. Kalau lebih pinter itu dari otak terus, gitu. Yang ada, lo jadi kayak kalau misalnya di Nasrani itu hukum Taurat. Enggak. Had knowledge, gitu. Jadi, gini. Apa, kita kalau kebanyakan orang bijak, juga Indonesia gak merdeka-merdeka, bro. Kita juga butuh, apa, di Ponegoro. Kita juga butuh orang yang berperang, bang. Kalau enggak, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, tapi ya itu tadi semuanya yang kita bilang, ya. Kadang-kadang kita bisa bijaksana, kadang-kadang kita bisa keras, ya. Well, anyway, thank you so much, Mas Dhani. Thank you banget udah ngundang gue ke rumah lo. Gak apa-apa lah. Seperti gue bilang tadi, kan. Selama itu misinya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, Gue siapkan waktu apapun. Wow. Itu. Hey, man. Thank you, man. I hope you enjoy it. Yes. Well, itu tadi obrolan gue dengan Ahmad Dhani. Nah, bagi kalian yang ingin nonton full episode diskusi gue dengan Dhani tentang kehidupannya dia, masa mudanya dia, dengan Ari Lasso seperti apa, dewas 19, kejadian tragedi yang menimpa Dul, pernikahannya dia, sampai akhirnya kemarin apa hikmat yang didapatkan ketika dia ada di pejara. Well, besok gue akan rilis videonya. Nah, minggu depan siapakah tetangga gue yang akan gue ajak berbincang lagi? Saksikan videonya minggu depan hanya di channel YouTube Daniel Tetangga Kamu.